dan menemukan ada nama Allah yaitu sehingga kalau seandainya ada orang yang mendapatkan rezeki tapi tidak merasakan al-razaq ya Allah itu tanda berarti nama al-razaq belum ada di dalam hati karena kalau nama al-razaq ada di dalam hati begitu dapat rezeki yang dia rasakan ya Allah ini rezeki sebenarnya dengan Allah masa kalau seandainya ada orang yang dapat musimah kita yang dapat musimah adakah nama Allah dibalik terjadinya musimah? ada apa itu? al-muktadir ada nama Allah itu al-muktadir yang maha memberi yang maha menentukan jadi musimah ini terjadi semata-mata takdir Allah begitu kita merasakan bahwa musimah ini terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita jadi betul-betul merasakan al-muktadirnya Allah subhanahu wa ta'ala karena itu bapak ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala hanya akan menjadi tenang kalau hati kita selalu merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala termasuk kalau seandainya ketinggalan kereta adakah nama Allah yang tersimpan di balik peristiwa ketinggalan kereta ini? ada apa nama Allahnya? al-mu'akhir yang maha mengakhirkan jadi memang kita diakhirkan dan siapa yang mengakhirkan? Allah subhanahu wa ta'ala tinggalan kereta dan Allah punya banyak cara untuk mengakhirkan untuk membuat siapapun terlambat dibuatlah jalan menuju ke stasiun macet atau tiba-tiba jalannya ditutup dan kemudian dialihkan intinya akhirnya ketinggalan kereta so kalau begitu ketinggalan kereta akan menyebabkan sulit susah nah kalaupun terjadi kesulitan dan kesusahan bagi orang yang nama Allah yang ada di dalam hati ketika itu terjadi pada diri siapapun pasti ingat dengan nama Allah al-Hakim zat yang maha bijaksana dan itu bagi siapapun yang nama al-Hakim ini ada di dalam hatinya kalau lah dia mengalami kejadian seperti ini pasti ada khikmah karena ada orang-orang yang nama Allah agar nama Allah itu selalu ada di dalam hati kita fokus pada satu nama katakanlah nama al-Hakim kita fokus pada nama al-Hakim nama al-Hakim ini betul-betul ada di dalam hati kita benar-benar ada di dalam hati kita bahwa Allah itu zat yang maha memberi khikmat zat yang maha menyampaikan khikmat mengaruniakan khikmat kita pasti akan menjadi orang yang selalu khusnullan kepada Allah jadi orang yang khusnullan kepada Allah dan khusnullan kepada Allah berbaik sangka kepada Allah ini sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmat Allah SWT adalah cara cara agar kita bisa menesakinahkan hati cara agar hati kita ini tenang ketika kita terus bersangka baik kepada Allah SWT terjadinya hilang ketenangan itu bisa jadi karena memang kurang atau bahkan tidak berbaik sangka kepada Allah SWT terus bagaimana caranya Bapak Ibu yang rahmat Allah kita terus berbaik sangka kepada Allah ada pesan Nabi kita Muhammad SAW yang dari pesan beliau ini menunjukkan betapa khusnullan kepada Allah itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita harus menjadi bagian dari kehidupan kita artinya terus menerus khusnullan kepada Allah pesan Nabi tentang khusnullan ini bahkan dikaitkan dengan kematian maksud menimbutnya dengan ukapan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berperasa kabaik kepada Allah jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berperasa kabaik kepada Allah artinya Allah SWT mengaitkan khusnullan kepada Allah itu dengan kematian dan segala sesuatu kalau dikaitkan dengan kematian itu punya nilai yang sangat tinggi untuk kehidupan jadi kita bisa mengetahui sesuatu itu sangat berharga dalam kehidupan adalah ketika kita melihat sesuatu itu dikaitkan dengan kematian atau dikaitkan dengan kehidupan di akhir dan akhirat yang paling dekat adalah kematian kita kalau Allah lewat Rasulnya menyuruh kita untuk jangan sekali-kali mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah itu menunjukkan berarti setiap waktu setiap saat kita harus dalam keadaan berperasa sangka baik kepada Allah dan bisa saja kematian itu datang tiba-tiba jadi bagi saya menerima berita yang bagi saya ini itu sangat sangat mengagetkan sekaligus menjadi takdir kematian itu bisa datang secara tiba-tiba datang tanpa disangka datang tanpa diduga salah seorang diantara jamawah yang biasa hadir pengajian bahkan sering beliau bertanya dan banyak sekali pertanyaan beliau itu yang dikaitkan dengan kematian atau takdirkan tadi pagi kembali keherbaan Allah itu menunjukkan Bapak Ibu yang rahmat Allah bersyukur kepada Allah dan setiap waktu setiap sejujurnya sepanjang kita masih hidup agar pada saat kita mati kapanpun kita mati betul-betul dalam keadaan kita sedang berperasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus bagaimana caranya Bapak Ibu yang rahmat Allah agar kita selalu berperasangka baik kepada Allah ada tiga tahap tiga langkah agar kita selalu berperasangka baik kepada Allah tapi kalau inti agar kita berperasangka baik kepada Allah adalah membuka hati bagi masuknya pengertian-pengertian lurus untuk hidup kita jadi itu sangat tergantung pada bagaimana kita kita mau gak membuka pintu hati kita bagi masuknya pengertian-pengertian lurus untuk hidup kita setidaknya ada tiga pengertian lurus yang ada di dalam hati kita tetapi sekali lagi ada dan tidaknya itu tergantung kita mau gak membuka pintu hati kita apa tiga pengertian lurus yang harus ada di dalam hati kita yang pertama Bapak Ibu yang rahmat Allah dalam meyakini semua yang ada dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia tidak ada yang sia-sia apapun yang ada dan apapun yang sudah terjadi termasuk juga kita sudah menyiapkan terhadap segala yang akan terjadi dalam hidupan kita itu tidak ada yang sia-sia tidak ada yang sia-sia ini pengertian pertama yang betul-betul harus ada di hati kita bahkan bahasanya juga meyakini karena sesuatu yang sudah di dalam hati itu dia pasti akan diyakini jadi yakin betul tidak ada yang sia-sia apapun yang ada dan terjadi baik yang sudah ataupun yang akan terjadi tidak ada yang sia-sia apapun wujudnya baga satu contoh orang dagang tapi rugi itu tidak sia-sia dia dagang itu bukan sebuah kesia-siaan sama sekali bukan kesia-siaan tolong orang orang yang ditolong berlaku tidak baik ke kita kekira-kira sia-sia enggak Bapak Ibu yang banyak di antara kita yang matakan sia-sia rugi saya saya sudah nolong dia sudah berbuat baik ke dia dia kok berbuat buruk sia-sia saya berbuat baik kepada dia enggak ini yang harus kemudian kita luruskan bahwa kalaupun kita berbuat baik ke orang orang yang kita baik yang berbuat tidak baik kepada kita kita berbuat baik dia itu enggak sia-sia bahkan kalau seandainya tingkat keyakinan kita lebih justru kalau kebaikan kita dibalas dengan keburukan nilai kebaikan kita itu lebih tinggi daripada kalau seandainya kebaikan kita dibalas dengan kebaikan itu kalau orang yang betul-betul yakin jadi enggak ada yang sia-sia bangun kehidupan bangun kehidupan bangun kehidupan bangun kehidupan apapun kehidupan dari kehidupan turun matang itu intinya enggak ada yang sia-sia intinya enggak ada yang salah yang salah yang sia-sia dalam kehidupan ini enggak ada nah yang kedua Bapak Ibu yang rahmatnya Allah merasakan semua yang ada dalam hidup ini adalah wujud dari keaguman Allah semata ini pengertian yang harusnya ada di dalam diri kita merasakan semua yang ada dalam hidup ini adalah wujud dari keaguman Allah semata wujud dari keaguman Allah semata jadi tanda tanda betapa Allah itu sangat agung sangat puasa sangat segala-galan jadi kita sampai pada tingkat merasakannya yang lihat semua kita rasakan di Allah betapa maha agung yang boleh nyamuk betapa maha agung yang menciptakan nyamuk yang sangat kecil tetapi mengandung unsur-unsur kehidupan yang luar biasa di nyamuk yang kecil itu ada sel ada macam-macam sehingga kita melihat nyamuk kita tetap betul dalam keaguman Allah dan yang ketiga terakhir menjadikan apapun yang ada dalam hidup ini bernilai akhiran menjadikan apapun yang ada dalam hidup ini bernilai akhiran dan ini yang harus kita terima ini yang harus kita buka hati kita baik-baik yang rahmat Allah meyakini semua yang ada dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia itu kita menifersasikan dalam bentuk taslim taslim itu yang menerima dengan lapang menerima dengan rimba apapun yang memang sudah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita ketika memang itu sudah sudah terjadi kita terima dengan rasa taslim dengan satu keyakinan ini tidak ada yang jadi kita berlaku taslim menerima dengan hati yang lapang menerima dengan hati yang rimba yang kedua merasakan semua yang ada dalam hidup ini wujud dari keaguhan Allah itu menunjukkan sikap taldim sikap taldim kita taldim betul Allah subhanahu wa ta'ala taldim ini yang harus kemudian kita nampak dan yang terakhir menjadikan apapun yang ada dalam hidup ini bernilai akhirat ini adalah sikap khudur taslim taldim dan khudur ini yang akan membuat hati kita jadi tenang bersama Allah karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah merencanakan untuk pribadi-pribadi yang senantiasa taslim taldim dan khudur ini Allah pasti akan turunkan ke tenangan karena taslim taldim dan khudur itu bapak ibu adalah wujud dari kejujuran iman seseorang orang yang betul-betul iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia pasti taslim taslim ke Allah ta'udim ke Allah dan khudur tunduk ke Allah jadi ketiganya adalah bukti kejujuran iman seseorang dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman itu memang sudah menyajikan ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang disebutkan oleh Allah di surat al-fatah ayat yang keempat Allah turunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman bukti iman sekali lagi adalah taslim taldim dan khudur dan untuk bisa taslim Allah juga mengajarkan caranya untuk bisa taslim Allah ajarkan caranya caranya adalah setiap kali kita menghadapi apapun dalam hidup mengalami kejadian apapun dalam hidup Allah mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan kalimat rambana 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 ma'kholak ta'ala ba'at dagang rugi sebenarnya ucapkan rambana ma'kholak ta'ala ma'kholak berbuat baik ke orang orang itu berbuat tidak baik kepada kita rambana ma'kholak ta'ala ma'kholak tidak ada yang sia-sia yang terbuat bukti bahwa kita ta'azim Allah adilkan kepada kita kalimatnya kalimatnya adalah subhanak subhanak ma'kholak suci engkau ya Allah jadi kalau kita melihat ada daun dimana daun itu ciptaan Allah hadirkan rasa ta'azim itu dengan kita mengucapkan subhanak Allah ma'kholak ya Allah kalau aku ciptakan daun yang sangat luar biasa jadi di dalam kalimat subhanak atau subhanak Allah disitu ada eksplorasi ta'azim kepada Allah subhanak wa ta'ala dan yang ketiga khudu' kalau khudu' maka kalimat yang kita ucapkan adalah bebaskan kami dari al-azab neraka bebaskan kami pelihara kami dari al-azab neraka kalimat ini sebenarnya juga memberikan pengertian kepada kita untuk membuat target target kehidupan target kehidupan kita tentu masuk surga tapi kata orang masuk surga akan sulit kalau merasa masuk surga itu sulit paling tidak kita punya tekan jangan sampai yang saya lakukan ini membawa saya ke neraka jangan sampai saya melakukan sesuatu yang membuat saya mendapatkan wadab neraka jadi yang baik yang baik merasa terat maka nasihatnya adalah setidak-tidaknya jangan pergunakan harta ini untuk sesuatu yang bisa membawa ke neraka jadi kalau bahasa orang-orang yang ingin memberikan berita gembira kepada siapapun kalau mulut ini tidak bisa melakukan tidak bisa digunakan untuk mengatakan yang baik setidaknya janganlah menggunakan mulut ini untuk mengatakan yang buruk kalau mata ini tidak bisa digunakan untuk melihat yang baik maka setidaknya jangan gunakan mata untuk melihat yang buruk itu makna dibalik faqina dan sebenarnya orang kalau sudah terjaga dari neraka ya otomatis dia akan masuk dan hadirin hadirah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena itu kesimpulan kita bisa tarik agar hati kita sakine adalah memahami apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kita adalah cara Allah menjalankan kita dari petikan antar dan ini yang kita pegang itu memang memahami apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kita adalah cara Allah menjelamatkan kita dari petikan antar jadi itu selalu ada dalam ingatan kita Selalu ada di hati kita Jadi kita selalu ingat Kalau suatu saat kita dihina orang Itu yang ada di dalam bahagia kita Allah sudah menyelamatkan saya Daripada di dalam neraka Melalui penghinaan orang Penghinaan orang itu bisa menjadi Jalan keselamatan kita dari dalam neraka Ini dengan cara kita menahan diri Sampai saya juga berlaku hina seperti dia Dengan sampai kemudian penghinaan itu Menjadikan alasan bagi saya Berlaku Menahan diri Itu yang akan nanti membuat hati kita tenang Dan itu kita bisa belajar Dari orang-orang yang mampu Menahan diri Hidupnya tenang, hatinya tenang Jadi ya Terbiasa Sudah terbiasa Karena memang sudah menjadi keyakinan dia Terima kasih Kegagalan Itu cara Allah menyelamatkan kita Dari pentingnya Dan berada di neraka Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ini langkah yang pertama Menjadikan hati kita Hati yang sakinan Dan langkah yang kedua Kita punya tugas Menjadikan hati kita Hati yang mawadah Dan seperti apa hati yang mawadah itu Adalah hati yang Seluruh randungnya Telah terisi rasa cinta Kepada Allah Dan kepada semua yang mencintai Allah Semua disini bisa perbuatan Bisa pulau Tentunya Apa dan siapa saja yang dicintai oleh Allah Maka saya pun mencintai Dan kita tentu saja juga tidak akan Hati yang mawadah Maksudnya Itu tidak akan mungkin bisa mencintai Sesuatu yang Allah tidak mencintai Jelas Allah tidak mencintai Kemungkaran Kepada mana mungkin Hati yang mawadah Bisa mencintai kemungkaran Hati yang mawadah Hati yang mawadah Hati akan bisa mencintai yang mahu Mencintai yang baik Mencintai yang salih Mencintai segala yang Memang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita punya tugas Bapak Ibu Dan ikhwan hafal sekalian Untuk menyediakan hati kita Hati yang benar-benar Dipenuhi mawadah Hati kita dipenuhi oleh Bunga-bunga kecintaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan cinta kepada semua Yang dicintai Allah Terus bagaimana caranya Kita bisa Memawadahkan hati Ada empat Cara Kita bisa Memawadahkan hati Tapi empat Cara ini Sebenarnya Intinya Hati kita Hanya akan dipenuhi Dengan mawadah Itu dengan cara Kita melakukan Ibadah dan amal salih Bahasa simpelnya adalah Melakukan yang Memang Disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu cara Agar hati kita Benar-benar Dipenuhi oleh Rasa mawadah Rasa yang membuat kita Benar-benar Hanya bisa Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Empat Cara itu Kalau kita Rumuskan Yang pertama adalah Beramal Semata Karena Orang suka Beramal Semata Karena Orang suka Itu cara Agar hati kita Betul-betul Dipenuhi oleh Mahawadah Beramal Semata Karena Orang suka Jadi Kalau Kita Salat Misalnya Maka Kita Salat itu Betul-betul Hanya karena Orang suka Jadi Motif Kita Melaksanakan Salat itu Semata-mata Karena Orang suka Bapak Ibu Kenapa Ajin Sekali Salat Tuhan Gak pernah Tinggal Kalau saya Lihat Bapak Ibu Selalu Sadiah Dimanapun Selalu Salat Tuhan Jawabannya Salat Tuhan Kan disukai Oleh Allah Bagaimana Mungkin Saya tidak Melakukan Sesuatu Yang Saya Kalau Allah Suka Itu Berarti Orang Seperti Ini Dia Melakukan Salat Tuhan Itu Dasarnya Adalah Karena Allah Suka Jadi Pastikan Bapak Ibu Apapun Amal Yang Kita Lakukan Dalam Hidup Ini Kita Melakukannya Karena Dasar Allah Suka Kenapa Bapak Ibu Suka Saya Sedekah Jadi Tidak Kemudian Saya Sedekah Karena Yang Sedekah Saya Sedekah Karena Saya Ada Keperluan Yang Katanya Keperluan Saya Ini Akan Terpenuhi Kalau Saya Rajin Sedekah Itu Dasar Semata-Mata Karena Allah Suka Jadi Kurang Nampak Kurang Kelihatan Jadi Kita Menyimpelkan Menyederhanakan Apapun Amal Kita Itu Semata-Mata Karena Allah Suka Itu Aja Dasar Yang Kedua Adalah Dengan Cara Yang Paling Allah Suka Jadi Tidak Hanya Sekedar Kita Melakukan Amal Yang Tahu Allah Suka Tapi Waktu Kita Melakukannya Juga Dengan Cara Yang Paling Allah Suka Kita Salat Maka Kita Berusaha Waktu Kita Salat Itu Dengan Cara Yang Maling Disukai Allah Yang Lebih Disukai Allah Kalau Ada Yang Lebih Lagi Kita Ambil Yang Lebih Disukai Allah Yang Paling Disukai Allah Di Dalam Semua Merbaik Puasa Dengan Cara Yang Paling Disukai Allah Sedekah Dengan Cara Yang Paling Disukai Allah Senang Sedekah Ketika Kita Memberikan Yang Paling Kita Sukai Itu Yang Paling Allah Suka Yang Allah Paling Suka Waktu Kita Sedekah Adalah Kalau Kita Memberikan Apa Yang Kita Suka Apa Yang Kita Suka Apa yang paling kita suka maka kalau seandainya kita memberikan sedekah dengan cara seperti ini itu sama dengan kita sedang mengisi hati kita dengan benih-benih cinta kepada yang ketiga dengan hati yang sangat suka jadi waktu kita melakukan amal itu betul-betul hati kita suka meskipun mungkin orang gak bisa suka tapi iya, kita benar-benar dan ini sebenarnya alamnya aja hati yang suka itu ya alamnya hati yang suka waktu melakukan amal yang Allah suka itu menunjukkan sebuah kejujuran kejujuran cinta itulah kalau kita melakukan amal yang Allah suka dengan hati yang suka, maka hati yang suka itu adalah hati yang membuka dirinya jadi masuknya rasa cinta kepada Allah hadirnya rasa mawadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi walaupun misalnya memaafkan orang lain hati kita suka dan sukanya adalah kan Allah suka saya memaafkan orang lain bagaimana mungkin saya memaafkan orang lain itu dengan hati yang gak suka sementara saya tahu bahwa amal memaafkan orang lain itu disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala intinya apa pun amal kita itu dengan hati yang suka mencukup Al-Quran hati kita suka salat malam hati kita suka puasa hati kita suka walaupun di tengah-tengah puasa kita lapar haus bawaan hati kita suka aja dan yang terakhir hanya berharap yang Allah suka jadi boleh aja kita punya harapan dari amal-amal kita tetapi harapan dari amal-amal kita juga tidak pernah lepas dari yang Allah suka jadi kita tidak membuat-buat harapan untuk amal kita cukuplah harapan itu yang Allah suka aja kita kita gak mau membuat-buat harapan dari dari amal-amal kita kecuali harapannya sekali lagi satu aja yang Allah suka yang Allah suka jadi tidak membuat-buat yang lain yang belum tentu Allah suka yang belum tentu Allah suka contoh sederhana orang rajin salat Tuhan yang kaya orang kaya kan belum tentu Allah suka tidak secara otomatis seorang kalau kaya itu Allah suka maka kita tidak perlu meletakkan harapan biar saya jadi orang kaya dari salat Tuhan itu cukuplah kita salat Tuhan agar saya punya harapan dari saya salat Tuhan agar saya tercegah dalam melakukan perbuatan yang Allah gak suka saya sangat berharap dengan salat-salat saya ini saya tercegah dalam melakukan dosa tercegah dalam melakukan mahasiat tercegah itu berarti Bapak Ibu yang rahmat Allah kita sudah meletakkan harapan terhadap yang Allah suka saya berbuat baik ke seseorang kenapa orang itu baik sama saya itu berarti kita berharap yang belum tentu Allah suka kan ada ada kepentingan pribadi kan kita berbuat baik ke seseorang jadi cukuplah harapan kita dari amal-amal kita adalah yang Allah suka yang Allah suka jadi penting bagi mahasiswa kenapa rakyat belajar dengan nilainya besar nilainya besar kan belum tentu Allah suka ini cukuplah semisal saya belajar itu dengan satu harapan saya dapat ilmu ilmu ini bisa bermanfaat untuk orang lain saya ingin menjadi orang alim agar diri saya diri yang memberi manfaat untuk orang lain dan memberi manfaat orang lain kan Allah suka ya Allah suka maka itulah yang kemudian dipegangi betul oleh para pelajar para mahasiswa ketika dia rajin belajar adalah agar dia bisa punya ilmu dan dengan ilmu hidupnya bermanfaat untuk banyak orang dan terakhir bapak ibu yang rahmat Allah kita punya tugas untuk menjadikan hati kita hati yang rahmat sekina mawada dan rahmat jadi merahmahkan hati kita seperti apa hati yang rahmat itu adalah hati yang hanya menginginkan kebaikan untuk sesuatu hati yang hanya menginginkan kebaikan untuk sesuatu dan sama sekali tidak tidak ada harapan berbalas itu hati yang rahmat karena hati yang rahmat itu menunjukkan hati yang kaya dan kebaikan jadi tanda bahwa seseorang itu kaya dengan kebaikan adalah menekanlah dia berawasan hidup ini untuk memberikan kebaikan dan tidak ada pikiran di dalam dirinya untuk dibalas secara bahasa rahmat itu artinya menyayangi tetapi rahmat yang betul-betul menyayangi adalah rahmat dalam wujud kita menyayangi orang lain tanpa berharap tanpa berharap orang yang kita sayangi membalas kalau karena kalau kita menyayangi orang dengan harapan dia juga menyayangi saya itu namanya bergantung saya dia kan namanya minjemin dikasih saya orang kalau minjemin kan harus bayar dan kasih saya itu tidak ada dengan 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 berbalas jadi betul-betul menginginkan kebaikan untuk bersama dan tidak ada harapan untuk dibalas itu hati yang seperti yang tadi kita sampaikan hati yang rahmat itu ya nanti bertaut dengan hati yang bawah dan hati yang sakinah artinya sakinah mawadah dan rahmat itu satu paket orang kalau sudah kehilangan rahmat di hatinya dia juga sangat sulit untuk merasakan mawadah di dalam hatinya atau merasakan sakinah di dalam hatinya jadi sama sebenarnya dalam keluarga sakinah iya mawadah iya rahmat iya enggak mawadah dan sakinah itu tidak akan memberikan pengaruh jadi hati kita harus hati yang rahmat terus bagaimana caranya agar kita bisa merahmahkan hati bapak ibu yang rahmat Allah s.w.t caranya adalah menyadari bahwa kebaikan kita hanyalah rahmat Allah semata jadi setelah kita berkebaikan untuk orang lain kita menyadari bahwa kebaikan ini saya lakukan apa ini yang rahmat jawab tidak lain adalah rahmat Allah saja karena rahmat Allah semata ini kalau kita kaitkan dengan hidup hidup itu sebenarnya meneruskan rahmat Allah yang dititipkan kepada kita hidup adalah meneruskan rahmat Allah yang dititipkan kepada kita kalau kita mau merenungkan rahmat Allah kepada kita kan luar biasa dibuatlah muhud ini bisa bicara bicaranya baik itu jelas rahmat Allah s.w.t itu rahmat Allah Allah menitipkan rahmat kepada kita dengan satu tugas kita harus meneruskan rahmat itu ke orang lain maka jadilah kita setiap kali kita bicara itu bicara yang baik dan bukankah ketika kita bicara baik ke orang lain itu akan menjadi rahmat bagi orang lain misalnya kalau ada seorang pembantu yang punya majikan kata-katanya baik maka bagi sang pembantu ini majikan itu menjadi rahmat bagi dia rahmat Allah bagi dia jadi Allah menitipkan rahmat itu kepada majikan dan kemudian majikan menyampaikannya kepada pada pembantu sangat boleh jadi pembantunya matakan Allah sudah memberikan menjeki bagi saya punya majikan yang sedemikian sangat menyayangi kata-katanya penuh dengan rahmat dan inilah rahmat lillawalan dan emang rahmat lillawalan itu sebenarnya adalah kenisayaan bagi semua umat manusia dan setiap manusia yang dapatkan titipan rahmat Allah s.w. harta yang Allah berikan kepada kita sebenarnya adalah rahmat sebenarnya rahmat dan karena rahmat itu titipan kita meneruskannya ke orang lain kita berbaik sehingga ada orang-orang yang menerima rahmat Allah itu melalui dirin hadirah yang rahmat Allah s.w.t karena hidup adalah meneruskan rahmat Allah yang dititipkan kepada kita maka kita harus menyadari betul bahwa hidup ini sepenuhnya isinya adalah rahmat Allah s.w.t dan Allah memang sebut terhadap mereka walaupun dapat dan memiliki hati yang keras memiliki hati yang kasar dan saya lah mereka akan lari dari sekeliling ini sekaligus memberitahukan kepada kita bahwa hati yang rahmat itu hati yang hanya menginginkan kebaikan untuk orang lain hanya menginginkan kebaikan untuk orang lain ketika kebaikan itu sudah diberikan mereka menyadari bahwa saya bisa memberikan kebaikan ke orang lain ini adalah semata-mata rahmat Allah s.w.t dan karena itu ini bagian dari ikhtiar agar kita bisa memiliki hati yang rahmat adalah memahami apapun adalah cara Allah membukakan kejurah rahmat ini harus kemudian kita sadar agar kita bisa jadi pribadi yang selalu menerima rahmat Allah karena cara Allah s.w.t memberikan rahmat kepada kita itu kadang cara yang kita sukai tapi terkadang Allah memberikan rahmat kepada kita itu dengan sesuatu yang kita pengennya tidak dapat siapa sedang ada sakit siapa orangnya yang mau sakit tapi tahu gak kita waktu seseorang dikasih sakit dia membukakan pintu rahmat untuk yang dikasih sakit jadi sakit itu bisa menjadi pintu rahmat Allah s.w.t bisa menjadi pintu rahmat Allah s.w.t itu yang kemudian betul-betul kita sendiri jadi kita merasakan rahmat Allah itu tidak hanya hal-hal yang menyedarkan hal-hal yang tidak menyedarkan itu adalah rahmat Allah s.w.t jadi seorang istri yang punya suami tidak menyayangi istrinya harus memahami cara Allah membukakan pintu rahmat dihadirkan suami yang tidak menyayangi dihadirkan suami yang tidak menyayangi suami yang tidak menyayangi itu aslinya adalah rahmat Allah s.w.t dan itu wajar kalau Rasul pernah memberikan opsi lain terhadap seorang wanita yang minta didoakan oleh Rasulullah agar sembuh dari penyakit ayat epilepsi sebelum Rasul kemudian mendoakan Rasul memberikan tawaran dulu kepada wanita tadi saya bisa saja mendoakan ibu sehingga ibu jadi sembuh dari penyakit epilepsi tapi kalau ibu mau memilih sabar memilih sabar dengan sakitnya ibu ini maka ibu tidak akan masuk surga ibu mau pilih yang mana tentu wanita tadi menimbang dan semangat hasil dari pertimbangan beliau adalah Rasul saya memilih sabar saya memilih surga itu berarti wanita tadi memahami bahwa sakitnya beliau itu adalah rahmat karena sebab sakit hampir gembira surga sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada beliau saya pilih bersabar saja Rasul tapi kalau penyakit air saya kabur aurat saya suka terbuka saya hanya minta kepadamu ya Allah didoakan agar aurat saya tidak terbuka itu sosok wanita yang menyadari bahwa sakit itu adalah cara Allah membukakan sin untuk termasuk juga sebenarnya Bapak Ibu yang rahmat Allah dosa bahsian sebenarnya yang menentukan bahwa ini dosa ini mahasiat itu kan Allah dibalik dosa dan mahasiat itu sebenarnya disitu ada rahmat Allah subhanahu Allah sedang membukakan pintu rahmat untuk kita melalui dosa dan rahsia kok bisa dosa menjadi pintu rahmat itu adalah pintu rahmat yang paling mudah tidak masuk pintu yang paling mudah terima sungguh kenapa paling mudah secara untuk bisa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala melalui itu merenam dosa adalah cukup dengan kita tidak melakukannya cukup dengan kita tidak melakukannya kalau orang tahu ini dosa kemudian dia tidak melakukan dosa itu bukankah dia adalah orang yang sudah mendapatkan rahmat Allah jadi rahmat Allah itu bisa diperoleh dengan cara tidak melakukan apa-apa itulah rahmat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala itu kepada kita melalui dosa dan maksiat dan sekali lagi yang menentukan dosa dan maksiat adalah Allah Allah itu punya rencana untuk menjadikan dosa dan maksiat itu sebagai pintu rahmat bagi kita caranya sangat mudah jadi cukup dengan kita tidak melakukan tidak katakan mudah karena analogi sederhananya seperti mahasiswa di kampus si ujian lebar soal sudah dibagi pas dibaca bunyinya adalah baca terlebih dahulu 20 soal berikut ini baca dengan seksama 20 soal berikut ini setelah dibaca di bawahnya ada perintah selesaikan soal-soal di atas dengan cara tidak mengerjakan itu perintah di bawah begitu Bapak Ibu jadi setelah dibaca selesaikan soal-soal di atas dengan cara jangan dikerjakan itu gampang gak kalau seandainya ada dosen ngasih soal begitu oh gampang mahasiswa pasti seneng ya tidak perlu mengerjakan tidak dapat nilai yang kalau seandainya Bapak Ibu ada mahasiswa kok mengerjakan 20 soal tadi itu menunjukkan mahasiswa ya kalau disebut bodoh rasanya masih terlalu sopan justru kalau dikerjakan itu tidak ada nilai ya gak lulus mana yang lebih gampang mengerjakan atau tidak mengerjakan tidak mengerjakan itu lebih gampang sebenarnya sama soal dosa juga kan kalau mau dinarasikan Allah menyampaikan kepada kita wahai manusia aku uji kalian dengan dosa aku uji kalian dengan masyiat kalian akan mendapatkan rahmatku melalui dosa dan masyiat ini dengan cara jangan dikerjakan dengan cara jangan dikerjakan dikira-kira mudah gak Bapak Ibu mudah sekali cukup dengan tidak cerita jelek orang lain cukup dengan menundukkan pandangan cukup dengan tidak sombong cukup dengan menjauhkan tidak melakukan dosa masyiat mudah itu pintu rahmat Allah terbuka untuk dan rahmat Allah itu pastilah kebaikan nah karena rahmat Allah itu pastilah kebaikan maka ini yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu yang rahmat Allah kalau kita sedang melakukan amal kebaikan adalah bahagia ini salah satu cara agar hati kita terisi oleh mutiara rahmat hati kita betul-betul dipenuhi oleh rahmat Allah adalah cukup ketika kita melakukan amal kebaikan itu dengan hati yang bahagia betul-betul bahagia seperti apapun akibat dari amal baik yang dilakukan seperti apapun amal baik akibat akibat amal baik yang dilakukan jernat akibat amal baik itu bisa dua kemungkinan bisa manis bisa baik anda hati yang dipenuhi oleh rahmat Allah baik anda sangat mudah untuk kita kenali adalah dia bahagia dengan amal kebaikan sedemikian bahagianya maka apapun akibat amal kebaikan itu sama sekali tidak mempengaruhi kebahagiaan dia sama sekali tidak mempengaruhi kebahagiaan dia apapun akibatnya baik manis maupun pahit kalaupun seandainya amal baik dia berbuah manis maka manisnya akibat dari kebaikan dia itu tidak menampah kebahagiaan dia bisa melakukan amal kebaikan pun demikian pula halnya kalau akibat dari amal baik itu pahit pahit akibat dari amal baik itu tidak mengurangi kebahagiaan kita melakukan amal kebaikan dan kalau itu ada pada diri kita itu tanda berarti kita sudah betul-betul mengisi hati kita dengan rahmat kita sudah menjadikan hati kita hati yang rahmat hati yang dipenuhi kasih sayang Allah subhanahu jadi kita bahagia dengan amal baik amal baik itu adalah rahmat Allah subhanahu wa'ala hingga pada kasus tadi kita berbuat baik seseorang andai pun orang yang kita baik membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang sama atau lebih maka kebaikan teman ini tidak menampak kebahagiaan kita sedang melakukan amal kebaikan pun demikian kalau yang orang yang kita baik membalas kebaikan kita dengan keburukan keburukan dia tidak menurangi bahagianya kita sudah berpantai kepada dia dan ini ciri pribadi orang-orang yang telah mendapatkan rahmat mudah-mudahan kita diberikan buatan Allah betul-betul untuk menjadikan hati kita ini hati yang semara hati yang tenang bersama Allah hati yang dipenuhi rasa cinta kepada Allah dan hati yang rahmat adalah hati yang betul-betul dipenuhi oleh kasih sayang Allah ini saja bapak ibu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya kalau masih ada waktu mungkin bahagianya ada tanggapan dari bapak atau ibu lupa saya persilahkan sepertinya sudah ada ini dari siapa ini Mas Diani Erlangga ini pertanyaannya bagaimana kita tahu amalan kita disukai Allah atau tidak bagaimana kita tahu terima kasih Terima kasih. Tanda bahwa Allah menyukai amal kita adalah ketika kita melakukan amal, Allah membalas amal kita itu dengan kembali kita melakukan amal kebaikan, bisa amal kebaikan yang sama atau bisa amal kebaikan yang lain. Jadi contoh sederhana orang sholat. Kalau Allah suka dengan sholat saya ini, itu menekan kelihatan tidak akibat dari sholat itu. Kalau akibat dari sholat itu, kita menjadi orang yang tercegah, terhindar dari dosa dan maksiat. Jadi ketika mengumpulkan dosa itu, ingat saya kan orang yang sholat. Masa orang yang sholat masih merasakan orang lain. Masa saya sholat kau masih ribah, masih melihat yang haram, saya kan orang yang sholat. Betul-betul dia tercegah dalam melakukan dosa dan maksiat itu menunjukkan berarti Allah suka dengan sholat. Itu cara mengetahui bahwa Allah sholat wa ta'ala menyukai amal kita adalah dengan melihat akibat dari amal kita itu amal. Kalau akibatnya baik itu pemberitahuan Allah suka dengan amal baik. Tetapi kalau seandainya ada orang yang melakukan amal kebaikan, tapi setelahnya dia melakukan amal kebaikan, itu harus merasabah. Harus merasabah. Jadi itu isyaratnya. Itu tanda. Itu pemberitahuan. Amal semakana buatan. Belum berkenan dengan amal baik. Begitu Mas Gani. Kalau berikutnya, dari UMI, Jika seandainya kita mempunyai suami yang dengan tangan, apakah agar mendapatkan rahmatnya, kita harus bertahan dalam kondisi seperti itu? Keadaan yang tidak kita harapkan, seperti yang kita sampaikan, bisa jadi itu cara Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita. Maka bisa jadi rahmat yang lebih berharga. Rahmat yang lebih bernilai. Bila dibandingkan, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat itu dalam wujud sesuatu yang kita sukai. Sesuatu yang kita sedang. Maka yang kita bisa lakukan adalah bertahan. Adalah bertahan. bertahan dalam kondisi yang kita tidak suka itu. Sampai nanti Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelesaikannya. Sampai nanti Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelesaikannya. Dan insya Allah penyelesaian Allah itu yang terbaik. Kata, bisa jadi. Penyelesaiannya adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga ini pisah. Menjadikan keluarga ini pisah. Kalau lah pisahnya itu dalam keadaan sama sekali. Terutama ini bagi sama istri. Tidak ada kemudian kecewa. Tidak ada marah. Yang ada di dalam dirinya adalah ini kesempatan baik saya untuk melakukan yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Allah tidak akan membiarkan seperti ini berlarut-larut. Allah segera akan melakukan sesuatu. Dan melakukan sesuatu itu sekali lagi banyak. Bisa jadi Allah merubah hati yang suami. yang tadinya ringan tangan suka pukul jadi ringan tangan suka membantu. Karena suka membantu juga istilahnya kan sama ringan tangan. Mudah saja Allah subhanahu wa ta'ala membalikan hati. Tetapi bisa jadi Allah punya cara yang lain. Tentu malah yang terbaik hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tapi kalaupun kemudian tetap bertahan. Tetap bertahan. Dan satu saat pasti akan berakhir juga kehidupan di dunia ini. Kalau lah kemudian akhirnya harus kalau dalam bahasa Rasulullah s.a.w. Tidak adalah seseorang itu yang terus menerus dikasih ujian, dikasih cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala sampai meninggalnya, sampai wafatnya itu dalam keadaan dia benar-benar sedang mendapatkan cobaan dengan Allah. Tapi dia sabar, dia ikhlas. Dan itu sampai dia meninggal. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala dia meninggal dalam keadaan bersih. Tidak ada dosa yang dia bawa ke arah. Tidak ada dosa yang dia bawa ke arah. Karena itu yang paling penting adalah menjaga sesuatu setelah hati. Tetap tenang karena ada Allah yang tetap cinta dengan cara menjaga yang sampai saya melakukan yang Allah gak suka. Dan yang ketiga adalah tetap perhatikan. Seperti apapun dolinya orang kepada saya, yang ada dalam pikiran saya adalah saya ingin terus berbuat baik kepada dia. Saya akan terus berbuat baik kepada dia. Dia menghadirkan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan dia adalah Allah menghadirkan apapun dalam hidupan saya agar saya akan berbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir ini dari Ibu Marnita sodakoh pada non-muslim boleh tidak. Dia dan keluarganya ekonominya lemah fisiknya lemah dan masih saudara suami suami sendiri juga malah boleh Islam itu agar yang rahmatan leluh adamin boleh bersedekah kepada orang-orang yang non-muslim dengan satu harapan doa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melebutkan hati beliau hingga pada akhirnya nanti beliau juga bisa bersimpati kepada Islam. Jadi boleh apalagi masih ada hubungan saudara ya ada hubungan keluarga hukumnya boleh silahkan baik masih ada ini sepertinya sudah tidak ada ya kalau di zoom saya tidak tahu kalau yang di youtube atau di IG atau FB tapi kalau lihat waktu ini juga sudah lumayan larut sore mungkin mungkin kalau masih ada hal-hal lain yang perlu kita bahas mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang insyaallah kalau tidak ada ronut merintang mudah-mudahan kita bisa ketemu di rumah Allah Masjid Nurul Asura insyaallah di Senin yang akan datang demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau hal-hal yang berkenan dan ya Allah wa'iyakum wa'ijim wa'alaikum 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 terima kasih terima kasih terima kasih